Intro Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini gue mau review Salah satu produk lagi Kembali gue mau review Produk rokok, elektrik atau fat Ini mod sih kayaknya udah lama Gue sih pengen nge-review ini Karena dulu gue sangat-sangat Menyukai produknya yang dulu pernah gue coba Yaitu Tesla Invender 3 Dan sekarang gue punya Tesla Invender 4X Ini sih sebenernya udah di-unboxing Tapi gue belum coba sama sekali Dan gue belum ngetes sama sekali Dengan desain dosenya yang begitu menurut gue Simple, elegan Terus di belakangnya juga seperti biasa Di belakang teman-teman bisa lihat Di sini ada Keterangannya, ukurannya, dimensinya 54, 84, 88 dan 26 mm Terus ini bedanya dengan Tesla Invender 3 Kalau menurut gue Invender 3 tuh kalau gak salah Dia gak bisa di-charger secara langsung Ke box modnya Kalau ini dia bisa Tesla Invender 4X ini dia bisa Gak usah nunggu lama Kita buka langsung aja Unboxing langsung Kesan pertama gue buka Nah ini sama seperti Di dusnya ada garis-garisnya seperti itu Ciri khas Tesla nya kali ya Sebelum kita ambil modnya Kita buka dulu dalamnya Kita dapet apa aja Dalamnya Kita dapet Manual book Seperti biasa Manual book Terus ada baterai Pemakaiannya Baterainya nih Karena ini semi mecha guys Ini semi mecha Baterainya nih lihat Gak boleh si wrapping baterainya itu Ada yang kelupas-kelupas Jadi dia wajib terbalut semua Jadi untuk lebih safety Selain itu Kita ada manual book Nanti bisa dibaca-baca Terus kabel charger Kabel chargernya ini bukan yang type C Tapi masih yang kabel charger biasa Next Kita lanjut ke Modnya Gak tau nih Ini di dalamnya Ada bunyi keletak-keletuk Ketek-ketek Gak tau apa Semoga aja nih Box modnya gak kenapa-napa guys Karena belum gue coba Saat digenggam Enak sih Menurut gue Kalau dari segi ukuran Dibanding yang lama Yang Tesla Invender 3 ini lebih kecil Seperti biasa Pairing bottomnya Dan ini untuk pengaturan Voltasenya Pengaturan voltase Dan di sebelah sininya Ada untuk kalian Ngecharger Buat temen-temen Mungkin yang belum punya charger Khusus baterai Bisa dicolok langsung Itu lebih simple Tapi Menurut aku sih Aku gak menganjurkan Untuk sering-sering Temen-temen Untuk Apa namanya Ngecharger langsung Untuk bagian dalamnya Ada tulisan Invender 4X Kabelnya juga Sama Seperti biasa Terus Magnetnya Cukup Cukup bagus ya Saat ditutup Sekarang Kita pasang Baterainya Baterainya Gue pake Baterai Liat baterai Ini juga Tadi sih Baterainya Udah dicoba Juga Jadi Kemas Ini gue pake Yang 2600m Ahal Ada 2 Baterai Kita coba Pasangkan Pasang Oke Baru 1 Positif Negatif Jangan kebalik Yang Yang Kedua Oh Barusan Dia langsung Nyala Tombol Ada Tombolnya Oke Ini udah nyala Matiin 5 kali Biasanya Oke Posisi Dia mati Udah gue Pairin Dia mati Ini posisi Tertutupnya Kita pasang Ini Kalau sudah Terpasang Baterai Lumayan Beratnya Nambahnya Di beban Berat baterai Dan Gue juga Tadi Kebetulan Paketan Siap kebual Di salah satu Tokopap Di Kota Bandung Ini Dipaketan Siap kebual Itu Gue Dapet RDA Dari Dinoi Nah Dinoi Ini Bentuknya Dinoi Dan Gue Minta Dicoiling Yang Single Coil Kita pasang Langsung Ke Box Semu Nah Ini Single Coil Dinoi Dia bisa Double Coil Ataupun Single Coil Gue sih Lagi Lebih Demen Single Coil Karena Biar Irip Baterai Juga Kemudian Coilnya Kita Dapat Dari Ini Box Mod Ini Gue Dapat Di Toko Yang Ada Di Bandung Itu Sekitar 120 Ribuan Eh 220 Ribu 220 Ribu Dan Paket Paket Siap kebual Termasuk Termasuk Sudah Termasuk Liquid Liquid Easy Easy Ini Yang Produksi Dari Juice Nation Gue Belum Pernah Coba Juga Rame Paket Siap Kebual Kita Langsung Coba Tetesin Ke Ke RDA Terus Kita Akan Lihat Gimana Kuat Si Power Dari Si Tesla Invander 4X Ini Karena Dulu Tesla Invander 3 Itu Sangat Sangat Booming Guys Pemakaian Di Mungkin Tahun 2016 lah 2015 Ata 2017 Sekitar Tahun Itu Karena Dulu Juga Banyak Banyak Beredar Liquid Clone Dari Eh Sorry Liquid Apa Tesla Yang Clone Itu Sangat Sangat Booming Sampai Di Bandung Pun Ada Satu Grup Khusus Tesla Grup WA Kok Gak Sala Gue Lupa Namanya Ini Lumayan Keras Juga Ini Liquid Nya Easy Ini Dari Juice Nation Ya Guys Ya Kalau Juice Nation Sudah Nggak Perlu Diragukan Lagi Liquid Nya Kayak Gimana Kita Basahin Dulu Kita Basahin Kita Akan Tes Ke Galakannya Si Tesla Invender 3 Oke Udah Nyala Gue Masih Main Di Coba Di Satu Setengah Ya Guys Di Satu Setengah Ini Karena Single Coil Satu Setengah Agak Delay Agak Delay Kita Coba Naikin Ke 2 Kalau Di 2 Pegah Mantap Teman-teman Udah Nggak Perlu Meragukan Lagi Power Dari Tesla Itu Guys Ini Liquid Nya Nggak Gue Review Dulu Tapi Dari Segi Aromanya Liquid Enak Banget Dari Segi Aroma Sekarang Gue Tinggal Nyobain Juga Di RDA Punya Dinoi Oke Kita Coba Juga Dia Ini Airflow Nye Airflow Tengah Tengah Di Atas Airflow Ini Dingin Dingin Liquidnya Dingin Gue Nggak Biasa Paya Liquid Dingin Sebenernya Coba Baunya Kita Keringin Kecilin Dulu Masih Agak Ngelap Naikin Ya Belum Terasa Si Ini Gue Rasa Kalau Main Single Coil Dengan Kawat Yang Clapton Clapton Ini Gue Rasa Cukup Main Di Yang Dua Yang Dua Cukup Main Dua Dia Baru Keluar Power Baru Keluar Single Paya Kalau Gue Rasa Sih Kalau Head to Hand Sama Tesla Yang Dulu Dari Segi Power Sih Gue Masih Pilih Tesla Invender 3 Meskipun Di Aklong Kayaknya Gue Masih Pilih Itu Gatau Nih Apa Ini Karena Baru 2 Atau 3 Kali Sedotan Gue Belum Adeptasi Karena Udah Lama Gue Gak Pake Mod Biasanya Pod Mod Lo Tau Sendiri Gue Pake Smoke Mor VH Itu Itu Udah Lama Gue Pake Mungkin Teman Teman Yang Udah Nonton Video Gue Tau Beberan Ada 2 Video Gue Review Liquid Itu Masih Pake Mod Tersebut Karena Gue Masih Belum Dapat Endorse Fix Ini Juga Dino Gue Recommended Sih Buat Lo Semua Dino Untuk Single Coil Ataupun Double Coil Coil Nya Kayaknya Cocok Aduh Ini Dingin Banget Asli Easy Bagi Gue Ini Itu Dingin Tapi Rasa Buah Buah Nya Nyampur Entah Buah Apa Ada Beri Kayaknya Ini Enak Si Manis Pas Pokoknya Rasa Juice Nation Udah Nggak Perlu Laguin Lagi Liquid Liquid Juice Nation Itu Pengalaman Gue Gue Nge Fab Dari Tahun 2015 Ya Kalau Nggak Sahl 15 Atau 14 Sampai Sekarang Dari Juice Nation Nggak Perlu Laguin Lagi Dan Nggak Perlu Gue Banyak Review Liquid Gila Asli Ini Liquid Recommended Buat Lo yang Doyan Dingin Karena Gue Nggak Doyan Liquid Liquid Min Yang Ada Dingin Gue Nggak Doyan Gue Sukanya Creamy Juicy Pokoknya Nggak Ada Dingin Ini Notabenenya Dia Dingin Jadi Gue Gatol Juga Fix Dengan Harga 200 Ribuan Lo Udah Dapat Tesla Invender 4 Haki Ini Tesla Invender 4 Harga 200 Ribuan Ini Sangat Sun Worthed Dan Pastinya Dengan Harga 200 Ribuan Tersebut Lo Udah Pasti Dapat Box Mod Yang Authentic Gue Nggak Tau Ini Dino Ini Dino Authentic Authentic Menurut Gue Dari Kemasanya Karena Tadi Gue Nggak Banyak Manyak Jadi Dengan Paket Siap Kebul Yang Ditawarkan Salah Satu Toko Di Bandung Menurut Gue Kita Dapat Box Mod Authentic Terus RDA Yang Authentic Juga Udah Dapat Coiling Clapton Terus Baterainya Yang Lumayan Bagus Bagus Juga Bagi Gue Dan Juga Liquid Nya Bukan Liquid Abal Dapat Liquid Use Nation Lo Coba Lo Harus Beli Paketan Yang Not Binenya Siap Kebul Dengan Harga Ekonomis Next Gue Review Box Mod Ataupun Liquid Apalagi Buat Kalian Yang Mau Gue Review Mod Ataupun Liquid Silahkan Comment Di Kolom Komentar Jangan Lupa Di Subscribe Channel Gue Di Share Dan Di Comment Oleh Kalian Semua Buat Yang Sudah Subscribe Gue Ucapin Terima Kasih Untuk Support Kalian Terima Kasih Banyak Buat Yang Udah Nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax